Intro Memperingati 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh menggelar silah turahmi dengan para veteran, keluarga dan alih waris para pahlawan di Anjung Monmata Banda Aceh Jumat 17 Agustus 2018 dan hadir dalam silah turahmi itu Horkopimda Aceh para Kepala SKPA dan anggota DPR Aceh. NOVA mengatakan momen penting dalam setiap peringatan kemerdekaan adalah bagaimana merenungkan kegigihan para pejuang saat mempertahankan kedaulatan Indonesia. Perjuangan tersebut dilakukan di daerah Aceh di mana ketika sebahagian wilayah Indonesia sudah dikuasai pasukan Belanda, Aceh adalah satu-satunya benteng pertahanan yang menegaskan bahwa Indonesia masih ada. Namun demikian pada kondisi sekarang ini, kata NOVA, semangat kepahlawanan sejatinya adalah ketika mampu memberikan kekuatan untuk menyelesaikan beragam masalah yang ada seperti bagaimana menangani masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, pencemaran lingkungan, korupsi, dan berbagai kasus yang mengancam pudarnya nasionalisme Indonesia. NOVA berharap lewat silah turahmi dengan veteran, keluarga, dan ahli waris para pahlawan, spirit perjuangan pahlawan dapat melekat pada diri setiap masyarakat agar dapat tampil sebagai bangsa yang pekerja keras, pantang menyerah, dan siap memberikan yang terbaik bagi kelangsungan hidup anak cucu ke depan. Terima kasih telah menonton!